Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Frindi Sudari Anto Seperti biasa di kasus Jalan Cegak Subang malam ini Banding sudah dilakukan oleh pihak Pak Yosef Lewat pengacaranya Bapak Pak Rahman Hidayat ya Bahwa sudah dilaksanakan banding Pemberkasan ke PN Subang Kemudian yang akan disampaikan Ke pengadilan tinggi Bandung Jawa Barat Tentunya Bahwa ini sebutnya memori banding Sebenarnya berapa lama sih Kada luarsanya Atau apakah memang tidak ada batasan Nah tentunya Kita akan mendapatkan info Yang lebih akurat Kembali ya Bahwa sudah dilaksanakan Proses banding dari Pak Yosef Ada satu harapan dari Pak Rahman Hidayat Yaitu Pak Yosef Bisa bebas Ya kalau kembali lagi Namanya harapan ya Harapan itu Hak-hak saja Boleh-boleh saja Seperti itu ya Ada pun poin-poin di Memori banding ya Jadi Berkaitan dengan Apa namanya Sanggahan Dan keberatan Dari Pak Yosef Terhadap keputusan Di Kemarin Bersidangan Ya Pak Rahman Maksudnya sangat berseberangan Dengan pikirannya Dan Dan katanya Sudah Apa Membuat Memori banding Sebanyak 60 lembar Kemudian Apa namanya Jelas Bahwa Apa namanya Tidak ada Tidak ada Kepuasan Ada harapan Adalah Pengadilan Tinggi Mengandulir Keputusan Gitu Karena Dua alat Bukti Tidak cukup Dan Keyakinan Hakim Itu bersifat Subjektif Kata Baraman Hidayat Seperti itu Jadi Mengkritisi Keputusan Hakim Mengambil Ketransaksi Angir Dan Ibu Cici Dan Perpaktokan Kepada CCTV Yang Tidak ada Sementara CCTV Yang ada Diabaikan Katanya Jadi Itu Menjadikan Catatan Baraman Hidayat Jadi Baraman Hidayat Masih tetap Bersikukuh Masalah CCTV Angir Yang Jelas Mengatakan Bahwa CCTV Angir Dijadikan Sebagai Bahan Di Persidangan Sedangkan Katanya CCTV Angir Tidak Dan Paraman Hidayat Tetap Ingin Supaya CCTV Itu Dihadirkan Nah Tentu Sekali lagi Bahwa Harapannya Adalah Harapan Pak Yosep Itu Adalah Supaya Pak Yosep Dibebaskan Tadi Berkaitan Disampaikan Bahwa Pak Yosep Pak Rahman Mengatakan Belum Cukup Dua Alat Bukti Padahal Sebenarnya Untuk Proses Kearah P21 Sarat-sarat Utamanya Adalah Memenuhi Minimal Sarat Minimal Dua Alat Bukti Itu Sarat Untuk Menjadi P21 Yang Disampaikan Nanti Kejaksaan Nah Tentunya Saja Bahwa Apa Namanya Sekali lagi Bahwa Sampai Ke tahap Persidangan Sudah Jelas Ini Sampai Ke tahap Persidangan Sudah Jelas Dan Di Persidangan Sudah Jelas Disampaikan Bahwa Kaitan-kaitan Masalah Ada Bercak Darah Jelas Ini Adalah Masuk Ke Scientific Kemudian Juga Ada Pengakuan Atau Keterangan Dari Seorang Saksi Dan Itu Menjadikan Alat Bukti Kita Ketahui Bahwa Alat Bukti Itu Adanya Keterangan Saksi Keterangan Terdakwa Petunjuk Surat Keterangan Ahli Kan Itu Adalah Lima Daripada Alat Bukti Kalau Misalkan Dikatakan Belum Ada Alat Bukti Bahwa Pihak Kepolisian Sudah Memberikan Berkas Kesana Ke Kejaksaan Dan Sudah P21 Saya Kira Itu Sudah Menjadikan Dua Alat Bukti Dan Dan Tentunya Kejaksaan Sudah 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 Sebenarnya Kan Ya Saya Tidak Tahu Apakah Pak Rahman Hidayat Mengatakan Demikian Adalah Karena Dengan Keyakinannya Bahwa Belum Ada Dualat Bukti Ya Tentu Nanti Nanti Akan Kita Lihat Hasil Daripada Banding Pak Rahman Hidayat Di Pengendalian Tinggi Apa Yang Akan Terjadi Nanti Diperkirakan Sekitar Tanggal 25 Putusan Pengendalian Tinggi Diperkirakan Sekitar Tanggal 25 Agustus Bagaimana Nanti Hasil Daripada Banding Yang Dilakukan Pak Yosef Dengan Memang Banyak Poin Di Tapi Poin Yang Sering Senter Terus Disampaikan Masalah CCTV Anger Itu Senter Terus Disampaikan Oleh Pak Rahman Hidayat Dan Ada Saksi Saksi Yang Memang Katanya Tidak Dihadirkan Seperti Itu Saksi Saksi Daripada Pak Rahman Hidayat Dan Mungkin Saja Ada Poin Poin Bagaimana Bisa Saja Harapannya Adalah Dihadirkan Apa Namanya Saksi Saksi Dari Pak Rahman Hidayat Seperti Itu Pak Rahman Hidayat Mengatakan Bahwa Harapannya Adalah Pak Yosef Bebas Sebuah Harapan Bisa Bisa Saja Yang Namanya Harapan Itu Sasa Saja Silahkan Saja Masalah Bebas Dan Sebaginya Tapi Tapi Kita Tunggu Saja Nanti Pengadilan Tinggi Seperti Apa Akan Memutuskan Sidang Yang Dilakukan Sidang Banding Yang Dilakukan Oleh Pak Rahman Hidayat Apakah Masih Tetap Akan Di 20 Tahun Ataukah Akan Seperti Harapan Pak Pak Rahman Hidayat Bahwa Pak Yosef Akan Bebas Ataukah Semakin Tinggi Dari 20 Tahun Semuanya Bisa Bisa Saja Terjadi Semuanya Bisa Bisa Saja Terjadi Untuk Itu Maka Kita Akan Tunggu Kita Akan Tunggu Kira Kira Apa Yang Akan Terjadi Nanti Hasil Di Pengadilan Tinggi Bandung Jawa Barat Baik Rekan Sahabat Sekalian Demikian Materi Malam Ini Apakah Harapan Pak Yosef Apakah Harapan Pak Rahman Hidayat Yang Menginginkan Akan Terkabul Ataukah Akan Sebaliknya Penasaran Kita Tunggu Terus Kawal Terus Kasus Subang Sampai Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh